Oke, halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara laris jualan di live Facebook. Ya, seperti yang kita tahu ya, saat ini untuk jualan di live Facebook itu menurut saya sangat potensial. Kenapa? Karena ada dua alasan. Alasan pertama adalah karena tanpa kena potongan biaya admin, guys. Beda lagi kalau misalnya kita jualan di live TikTok ataupun di Shopee gitu ya. Kita harus transaksinya di Shopee, kalau TikTok Shop ya kita pakai TikTok Shop gitu ya. Dan itu pasti dikenalkan biaya admin ya. Sedangkan kalau di Facebook itu kita bisa arahkan orang untuk transaksi di luar Facebook, guys. Entah itu di WhatsApp ataupun from order lainnya gitu ya. Jadi, profit kita masih tebel ya karena tanpa ada potongan biaya admin. Terus keuntungan yang kedua adalah market di Facebook itu juga masih banyak ya, guys. Dan menurut saya juga kita bisa jual harga yang lebih mahal dibandingkan di Shopee ataupun TikTok Shop saat kita live. Karena market di Facebook ini tuh bener-bener saat mau belanja itu menurut saya ya, sepengalaman saya juga, dia tanpa membandingkan dulu gitu ya dengan marketplace-marketplace lainnya. Dan tidak ada produk serupa ya. Karena ya kita bisa arahin ke transaksi di luar gitu kan. Beda sama kita di TikTok Shop ataupun di Shopee. Dia ada produk serupa yang mirip dan harganya lebih murah. Kalau di Facebook tidak gitu ya. Jadi kita bisa jual yang lebih mahal tuh. Katakanlah, biasanya kita jual di Shopee atau TikTok Shop itu Rp50.000 ya. Di Facebook kita bisa up sampai Rp70.000 bahkan sampai Rp80.000, guys. Jadi udah tanpa potongan biaya admin, harga jual juga masih bisa lebih mahal gitu ya. Nah, walaupun enak gitu ya, profitnya tebal tanpa biaya tolongan biaya admin ya. Tapi rata-rata orang yang jualan di live Facebook itu menurut saya kurang efisien, guys. Karena saat customer itu mau melakukan transaksi, dia harus ketikan dulu nomor WhatsApp-nya gitu ya di kolom chat. Atau disuruh untuk menghubungi WhatsApp si penjual. Jadi menurut saya ini kurang efektif gitu ya. Karena rata-rata ya, saat orang itu jualan di Facebook gitu ya. Di sini saya jelasin ya, untuk teman-teman yang belum pernah jualan di live Facebook gitu ya. Yang udah pernah jualan pasti udah paham ya. Biasanya nih, katakanlah saya mau jual ini, Suri gitu ya. Suri ini itu nanti dia akan review gitu ya si penjual. Nanti di akhir biasanya dia akan menyebutkan klunya ya, klunya. Klunya katakanlah adalah Suri Pink ya, Suri Pink. Nanti customer yang mau beli itu akan disuruh untuk ngetik di kolom komentar, Suri Pink gitu ya. Nah, setelah itu nanti, customer biasanya selain disuruh ngetik klunya ya, Suri Pink tadi, juga disuruh untuk ngetik nomor WhatsAppnya. Biar nanti tim saya ya, yang jualan ya, itu akan menghubungi nomor WhatsApp customer yang mau beli tadi. Dan itu pastinya kurang efektif gitu ya guys ya. Atau ada lagi juga tipe penjual yang lainnya, itu biasanya selain customer disuruh ngetik klunya Suri Pinknya, juga disuruh menghubungi langsung ke nomor WhatsApp pembeli ya. Biasanya ditautkan di kolom komentar. Nomor WhatsAppnya penjual ya, sorry penjual gitu. Jadi nanti pembeli disuruh menghubungi saya gitu ya, nomor WhatsApp saya. Dan itu menurut saya ya, kurang efektif gitu ya, ribet juga si calon pembeli itu tadi. Nah, disini saya ada tools nih ya, yang bisa ngebantu kalian, para penjual di Live Facebook, atau kalian yang mau jualan di Live Facebook, untuk lebih efisien saat pembeli itu mau melakukan transaksi. Karena dengan tools ini guys, pembeli cukup ngetik aja di kolom chat ya, clue produknya tadi misalnya Suri Pink gitu ya. Nanti customer akan terotomatis di follow up, di massenjernya gitu guys ya, dengan tools ini. Jadi kalian bisa lihat nih ya, video ini, cuplikannya. Oke, nah disini sudah saya atur gitu ya, Live saya di Facebook, menggunakan fitur tools dari BigSeller ini ya. Ini saya juga udah Live gitu ya, ini saya menggunakan akun Facebook lainnya ya, untuk melihat Live saya ya, di Live saya, nah ini saya Live gitu ya. Live langsung nih ya, saya pakai handphone, nah ini. Nah, sekarang kita coba tes gitu ya, ini kita sebagai calon pembeli nih ya. Nah, untuk mau order itu tinggal ketik aja calon pembeli clue-nya ya, jadi kita beritahu dulu ke calon pembeli clue-nya apa ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Nah, clue-nya tadi kita setting yaitu adalah biru. Nah, kita ketik kayak gitu, terus kita enter ya, ini calon pembeli nih ya, Salsabila ini. Nah, nggak lama kemudian, nanti akan dapat kayak gini gitu ya, pertama dia dapat balasan komen ya, kayak gini, harap periksa pesanan di messenger Anda. Nah, ini kita bisa setting juga nanti kata-katanya ya, di settingan tools BigSeller. Terus yang kedua dia juga akan dapat ini ya, messenger gitu, kita buka nih. Nah, ini dia dapat messenger tuh. Nah, chat kayak gini gitu ya, terima kasih Anda telah memesan, silahkan klik lihat pesanan untuk informasi pengiriman. Nah, jadi kita sebagai calon pembeli itu disuruh untuk klik ini ya, lihat pesanan. Nah, saat calon pembeli itu klik lihat pesanan, nanti akan diarahkan ke sini guys. Nah, ini ya, tadi nanti keterangannya tuh, produk yang dia beli gitu ya, warna biru, dompet gitu kan ya, biru gitu kan ya, tadi kata kuncinya, terus dia mau pesan dompet warna biru ya. Nah, terus kita scroll ke bawahnya, ini adalah informasi penerimanya ya, jadi pembeli nanti akan isi aja nomor teleponnya, nama penerimanya ya, kode postnya, daerah, dan sesuai alamat lengkap pembeli. Pembayaran juga bisa pakai biaya transfer ya, dia harus unggah dulu bukti pembayaran, dia juga bisa pakai COD ya, jadi otomatis ya, dia akan ter-follow up, tanpa kita harus suruh pembeli itu untuk chat ke WhatsApp kita, atau suruh pembeli itu nyantumin nomor WhatsAppnya, karena ini udah otomatis pakai tools BigSeller guys. Nah, jadi simple gitu guys ya, pakai tools tersebut. Nah, nama toolsnya adalah BigSeller ya, mungkin di sini teman-teman udah pada tahu BigSeller itu apa ya, karena saya sudah sering nge-review tools BigSeller ini ya, dan ya saat ini BigSeller itu ngeluarin fitur terbaru guys ya, untuk live stream Facebook ya. Nah, gimana cara pakainya? Langsung aja ya, kita ke layar. Baik, di sini pertama kalian bisa langsung aja masuk ke webnya BigSeller ya, kalian ketik aja di google bigseller.com atau lewat link di deskripsi ya. Setelah itu kalian tinggal daftar aja untuk yang belum punya akun di BigSeller. Tapi kalau misalnya kalian udah punya akun di BigSeller, kalian tinggal klik masuk. Nah, di sini karena saya sudah masuk gitu ya, dan punya akun di BigSeller, jadi akan muncul kayak gini biasanya, di dashboard biasanya gitu ya. Nah, pertama kalian integrasi dulu ya akun Facebook kalian ke BigSeller. Caranya seperti ini, kalian ke sini, pocok kanan atas, terus kalian klik ini, integrasi akun. Nah, setelah itu kalian pergi ke sini ya, integrasi media sosial ya, untuk integrasi Facebook. Lalu kalian klik ini, hubungkan. Nah, setelah itu nanti, di sini biasanya itu akan otomatis ya, kalau misalnya Chrome kalian itu udah pernah login ke Facebook kalian ya. Ini contohnya saya, Chrome-nya itu udah pernah login ke akun Facebook saya, yaitu Muhammad Sonny Kurniawan. Jadi langsung aja klik lanjutkan sebagai Muhammad gitu ya. Tapi nanti kalian klik lanjutkan, setelah itu nanti akan muncul kayak gini gitu ya. Nah, kalian klik ini, edit pengaturan ya, untuk mengedit halaman ya guys ya. Karena akun BigSeller ini itu hanya bisa di akun halaman, bukan di akun pribadi gitu ya. Jadi kalian buat dulu di akun pribadi kalian, halaman ya, cara ngebuat. Kalian pasti udah pada tau lah ya, kalau yang main Facebook gitu ya. Atau kalian yang belum tau, tinggal cari aja tutorialnya di YouTube untuk cara membuat halaman. Nah, ini saya pilih halaman, katakanlah di sini ada dua halaman saya. Ada nama Riku sama Akainu Store. Saya pilih yang Akainu Store ya, sebagai contoh. Klik ini, langsung klik selesai. Lalu klik OK. Nah, ini sudah terhubung ya, atau sudah terintegrasi akun Facebook kita ke BigSeller ya, ini terhubung. Nah, langkah selanjutnya kita atur metode pembayarannya ya. Klik ini, metode pembayaran guys. Nah, di sini ada dua metode pembayaran ya, untuk orang yang mau transaksi di Facebook ya. Yaitu adalah bukti pembayaran atau via transfer gitu ya, maupun Gopay, ataupun rekening gitu ya, atau ATM. Atau juga bisa COD. Nah, kalau mau COD, kalian tinggal aktifkan aja ini COD ya. Ini saya aktifkan ya, karena menurut saya COD juga banyak peminatnya di user-user Facebook ya. Jadi saya aktifkan. Nah, setelah kita mengatur metode pembayaran, selanjutnya kita tinggal buat nih ya, live streaming-nya. Cara ngebuatnya, kalian tinggal ke promosi, terus kalian klik ini ya, pengaturan siaran Facebook langsung. Terus kalian klik ini, buat siaran langsung guys. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian klik ini ya, halaman Facebook-nya tadi ya, tadi kan kita udah tambahin tuh, namanya Akenu Store. Jadi akan muncul di sini, Akenu Store. Nama siaran langsungnya, di sini sebagai contoh ya, ini saran saya juga, kalian ketik aja ya, nama produk yang mau kalian jual. Katakanlah di sini saya, mau jualan elektronik gitu ya. Elektronik murah gitu misalnya ya. Jadi ini, elektronik itu adalah produk yang nanti akan saya jual ya. Murah ini untuk interest-nya gitu ya, sebiar orang tertarik untuk nonton live saya. Jadi itu ya, caranya biar nanti pas saat orang itu search ya, di live streaming-nya Facebook, itu muncul ya, live kita. Misalnya orang search elektronik gitu, nanti kemungkinan besar muncul live kita itu. Ya gitu ya, nanti kalian tinggal sesuaiin aja, kalau kalian mau jualan fashion wanita ya, kalian ketik aja di sini baju wanita, atau mungkin dress wanita ya, kayak gitu ya. Terus jangan lupa juga untuk interest-nya, mungkin murah, bisa juga flash sale, panting harga, dan lain sebagainya ya. Intinya, 6 produk kalian, dan juga terakhir interest gitu ya. Nah ini DR-nya tentu saja kita pilih Indonesia ya, menerima mata uangnya tentu saja IDR ya, atau rupiah. Nah sekarang kita tinggal nambahin produknya nih. Nah sebelumnya, di sini buat kalian yang baru banget di Big Seller, biasanya di sini produknya belum muncul ya, kalian harus tambahkan dulu ya produknya, tinggal gampang kok, tinggal ke produk, terus kalian tambahkan aja gitu ya. Kalian bisa scrap juga dari Shopee, toko Shopee kalian, ataupun dari toko TikTok shop kalian, bisa ya, di scrap. Nah ini saya sudah ada produknya, katakanlah saya mau jualan dompet ya, dompet ini lah misalnya, dompet 3 ini. Oke sip, kita klik konfirmasi. Oh ya berarti tadi ini, untuk nama sejarahnya saya ketik dompet ya, murah, dompet, misalnya kulit asli, murah gitu ya, seperti ini. Nah di sini akan ada pilihan nih ya, ada stoknya, di sini terserah, stoknya kalian mau jual berapa gitu ya, kalau misalnya 1 ya, 1 nanti ada orang yang beli 1, nanti stoknya udah kosong gitu ya. Ini katakanlah saya ada stok 10 nih dompet ini, rata-rata 10, ini juga 10. Nah yang paling penting di sini, kata kunci ya, jadi nanti orang clue-nya ini apa gitu ya, kata kunci ini, nanti orang ketik katakanlah di kolom komentar itu, suri ping gitu ya, nanti akan ter-follow up di message sendirinya gitu ya. Nah kata kuncinya katakanlah ini saya sesuaiin, dengan warnanya ini misalnya ya, DP cream gitu misalnya, cream, nah ini cream, terus ini tuh ini, dan ini biru gitu ya. Jadi nanti orang kalau mau beli yang cream, tinggal ketik aja di chat gitu ya, cream gitu. Nanti akan ter-follow up otomatis sama tools big seller ini. Nah selanjutnya kita scroll ke bawah, nah ini kita klik yang ini buat pesannya nih, karena kan stok kita ada 5 atau 10 ya, sorry, nanti orang itu bisa beli banyak gitu ya, kata orang ada satu user nih yang ngetik di kolom komen biru, dan nanti akan ter-follow up, nanti ada orang kedua biru juga akan ter-follow up gitu ya, jadi ini kita aktifin. Nah terus kata-katanya, di sini kata-katanya itu saran saya, nanti kan yang di messenger gitu ya, itu kalian bisa gunain seperti ini, di sini sebagai contoh aja ya. Nah seperti ini kata-katanya biasanya yang saya gunakan gitu ya, jadi pertama yang akan masuk ke messengernya pembeli gitu ya, itu katanya seperti ini, terima kasih telah memesan, silahkan klik lihat pesanan untuk informasi penerimaan gitu ya, terus untuk yang di chat ya, kolom chatnya itu akan nanti terbalas kayak gini, arah periksa pesanan di messenger Anda gitu ya, jadi nanti customer akan tepat pesan balasan kayak gitu di kolom chat, terus kalau misalnya stoknya kosong, itu akan kayak gini ya, balesannya itu, maaf stok kosong, silahkan pilih produk lainnya. Nah kayak gitu guys ya, ini kalian bisa tiru atau kalian bisa kembangin sesuai dengan kreatif kalian. Nah ini kalau kita udah isi semua, langsung aja kita klik simpan. Oh iya harga jual ya, sorry, rupa belum saya masukin nih harga jual nih. Nah ini harga jualnya kalau di marketplace itu kan biasanya 70 nih ya, saya jual katakanlah di Facebook nanti 90 ribu, ini sebagai contoh aja ya, kalian bisa up terserah kalian, kalian bisa sesuaiin dengan harga marketplace kalian, atau mungkin kalian bisa up ya, lebih tinggi terserah kalian gitu ya. Nanti kita klik simpan. Nah setelah itu nanti akan muncul kayak gini guys ya, nah ini tinggal di live-kan aja gitu ya. Nah nanti untuk live-nya, disini kalian bisa klik ini live, kalau misalnya mau di komputer ya, bisa langsung diaktifin ya, diaktifin nanti akan masuk tuh ke Facebook kalian, itu kalau mau di komputer. Tapi kalau lewat HP itu caranya seperti ini ya. Oke disini saya sudah masuk ke Facebook saya gitu ya. Nah setelah itu kalian tinggal ganti dulu ya akunnya ya, biasanya kan otomatis nanti ke akun pribadi kalian. Nah kalian pergi ke sini ya, menu ini sebelah kanan itu, kanan atas gitu ya, terus kalian klik ini ya guys ya, yang sebelahnya tulisan Akenistore itu ya, ini ya, kompannya akunan, nanti akan muncul kayak gini, dan kalian pilih halaman kalian tadi ya, sesuai dengan yang ditautkan di BigSeller, itu tadi kan Akenistore gitu. Nah selanjutnya, kita tinggal masuk aja ke akun kita ya, kita scroll ke bawah, kita tinggal klik siaran langsung ya. Nah setelah itu kalian ketuk ini ya, ketuk untuk menambahkan keterangan ini ya, untuk menambahkan deskripsinya nih. Nah ini kita kasih katakanlah sesuai judul tadi ya, yaitu adalah, Dompet Kulit Asli Murah. Nah klik selesai, nah itu untuk kalian mau langsung siaran langsung, atau kalian juga bisa jadwalin ya, kalian klik ini ya, sebelahnya klik siaran langsung tadi, nah ini nama acaranya kalian, tinggal ketik aja sesuai tadi gitu ya, acaranya mau tanggal berapa, publik, deskripsinya, kategorinya, lalu kalian nanti tinggal klik buat acara gitu ya, nanti akan dijadwalin tuh ya, mau kapan gitu. Nah ini kita mau langsung aja gitu guys ya, karena ini kan contoh. Nah kita langsung aja klik siaran langsung. Nah ini saya udah di live ya, ini saya udah live di sini, di live gitu ya, nah ini kita pakai Facebook satunya misalnya ya. Nah setelah live kayak gini gitu ya, langkah selanjutnya kalian tinggal klik ini guys ya, aktifkan siaran langsung ya, klik, nanti akan muncul di sini ya tadi ya, dompet kulit asli ya nih, langsung kalian klik ini ya, konfirmasi, untuk menghubungkan live-nya ya. Nah udah sukses guys ya. Nah langkah selanjutnya kita tinggal coba tes ya, untuk pakai akun Facebook lainnya untuk komen ya, kayak gimana sih gitu ya, seperti contoh yang di Apple video tadi. Nah ini kita pergi geseran langsung gitu ya, saya pakai akun satunya. Nah ini saya sudah live gitu ya, dan sudah saya tonton menggunakan akun satunya ya. Nah sekarang kita tinggal masuk aja ke live-nya, terus kita tinggal ketikan di sini tadi ya, sesuai dengan tadi ya kata kuncinya, katakanlah saya mau pesen dompet warna krim, kita tinggal klik di sini krim, sesuai dari yang di sini tadi ya guys ya. Nah ini ya krim ya tadi ya, kita sesuaiin ketiknya, pas tuh, dia akan, krim, kita enter. Nah tuh otomatis, langsung dapat passenger kayak gini gitu guys ya, terima kasih telah memesan ya, silahkan klik ini, nah ini kita tinggal klik aja nih ya, nanti si pembeli itu disuruh klik ini kan ya, sesuai dengan tadi kata-kata yang kita tambahin ya, klik lihat pesanan, untuk penerimaan, kita klik nih, lihat pesanan nih ya, nanti setelah pembeli itu klik lihat pesanan ya, nanti akan diarahkan ke web big seller kayak gini, nah kayak gini ya, nah setelah itu nanti pembeli scroll ke bawah gitu kan, nah penerimanya, penerimanya tinggal isi aja gitu ya, kalau pembeli namanya misalnya, ini random aja guys ya, 0877 nih ya, nomor teleponnya pembeli, kode postnya pembeli gitu ya, nanti diisi sama mereka, terus daerahnya misalnya, disini udah lengkap ya, ada mantan sampai lengkap lah intinya, Bandung gitu, alamat lengkapnya, lakang-lakang, nomor lah guys ya, ini contoh aja, pesan lah pembeli juga bisa kirim pesan kita gitu ya, kirim cepat gitu misalnya ya, pembeli mirimnya gitu, nanti akan masuk ke kita juga guys, nah pembayarannya juga disini, pembeli bisa milih ya, tadi sesuai dengan yang kita aktifkan, metode pembayarannya, bisa prepet ya, kalau prepet itu kan transfer, jadi harus ada bukti transfernya ya, ini unggah, bukti pembayaran ya, disuruh upload dulu di bukti pembayaran, atau dia mau pilih COD, COD langsung gitu ya, ini saya sebagai contoh, kalau sudah tinggal klik konfirmasi pesanan nanti, pembelinya ya, otomatis klik konfirmasi pesanan, nah ini akan dapat keterangan kayak gini, kalau sudah diklik konfirmasi, nah berarti pembelinya nanti kan, otomatis, kayak gini ya munculnya ya, nah ini juga akan masuk guys, ke dashboard bisner kita di pesanan ya, kalian klik aja proses pesanan, nah masuk ke sini nih, menunggu disetujui guys, nah ini ya pesanannya tadi ya, krim kan ya sesuai itu, nah setelah itu kalian tinggal, klik aja gitu ya checklist ini, nah berhasil kan nanti akan menunggu di proses, nah ini terus kita klik ini ya, tambah informasi logistik kan ya, ini nomoresinya katakanlah, CNA ya, ini CNA, C781, ini random aja ya, sebagai contoh aja, lalu klik konfirmasi ya kan, nanti kalian selesaiin aja, lalu kita klik ini ya, kalau misalnya, untuk proses pick up ya, nah akan masuk ke dicetak tuh, nah disini ya kan, nah dicetak nanti akan klik ini ya, kalau misalnya sudah di pick up gitu ya, di dashboardnya pembeli juga akan pindah guys, kita refresh ya, nah itu ya pindah ke menunggu dikirim kan, nah kita klik konfirmasi deh, nanti akan menunggu pick up gitu kan, nah, kalau sudah di pick up ya, kalian tinggal bisa klik ini, kirim, berhasil kirim gitu ya, katakanlah, nah akan masuk ke pesanan dikirim, nah kita refresh, nah juga akan terkirim ya, di status pesanan big sellernya pembeli juga, jadi seperti itu guys ya, untuk tools ini, sangat membantu banget, kita tanpa harus follow up whatsapp, tanpa harus suruh pembeli, menghubungi whatsapp kita, oke guys, jadi seperti itu tadi ya, untuk fitur tools big seller, yang terbaru yaitu facebook ya, untuk live facebook, jadi sangat membantu banget ya, khususnya untuk kita, yang jualan di live facebook ya, tanpa harus follow up customer, satu per satu, dengan whatsapp, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan terima kasih ya, dan ya jangan lupa juga, untuk kalian ya, yang mau gunain fitur big seller, langsung aja daftar lewat link di deskripsi, atau bisa langsung cobain sendiri, ke webnya big seller ya, terima kasih and see you, bye.